Intro Berbagai upaya terus dilakukan masyarakat Indonesia untuk menjaga lingkungan dari bahaya pembuangan emisi seperti yang dilakukan PT Mobil Anak Bangsa atau MAB dengan inovasi menghadirkan bus berbahan bakar listrik pertama di Indonesia Sejak 31 Agustus lalu, satu buah bus listrik telah diuji coba secara terbatas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Ini merupakan bentuk apresiasi PT Angkasa Pura II pada PT MAB dalam usaha menghadirkan transportasi ramah lingkungan Selama satu minggu, bus bebas emisi ini memberikan layanan jasa antar penumpang yang hendak berpindah terminal Namun, bus listrik ini hanya beroperasi dalam jam-jam tertentu saja yakni pukul 9 hingga 10 pagi, 12 hingga pukul 1 siang, dan pukul 3 hingga pukul 4 sore Nah, kepedulian kami sangat besar sekali ya Mbak terutama untuk program ramah lingkungan salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas tambahan kepada para customer berupa bus listrik ini Kita bisa bayangkan berapa banyak gas buang yang terjadi dalam satu hari Kalau misalkan bus ini beroperasi dengan penggunaan listrik sebagai tenaga bahan bakarnya tentunya ini akan sangat mengurangi dampak gas buang tersebut Bus panjang 12 meter dan lebar 2,5 meter ini memiliki berbagai fasilitas yang menunjang keamanan serta kenyamanan penumpang Seperti kehadiran kamera pengawas di berbagai sudut bus serta area khusus kursi roda yang membuat bus ini ramah bagi kaum defable Selain itu, kursi serta area berdiri dilengkapi dengan puluhan pegangan tangan sehingga bus ini mampu mengangkuti hingga 60 penumpang Untuk pengisian daya listrik hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 jam hingga baterai dalam presentasi maksimum dan bisa menempuh jarak tempuh hingga 250 km Kalau dari lingkungan jelas kita emisinya 0% tidak ada gas buang yang meracun udara itu saja yang kelebihan kita sedangkan perbandingannya dengan bus reguler dengan besaran yang sama maksud saya bus konvensional yang menggunakan solar biaya yang dibutuhkan untuk operasional itu sekitar sepertiganya daripada mobil yang konvensional Kehadiran bus bebas emisi ini juga mendapatkan apresiasi dari para penumpang Misalnya Egi Ia pun mendukung serta mengharapkan kehadiran lebih banyak bus ini di wilayah Soekarno-Hatta Baru kali ini disini lagi ngeliat kok ada bus elektrik gitu Jadi pengen nyoba aja Selain negara kita dunia juga lagi krisis ban bakar juga efek kelingkungan itu bahkan kekesehatan itu sangat bahaya kan Jadi ya lebih baik ya kita menggunakan yang misalnya kayak perubahan kayak di Transjakarta gitu menggunakan gas Mungkin ini lebih baik lagi menggunakan listrik kayak gitu Rencananya uji coba bus listrik ini akan dilakukan kembali untuk mendukung perhelatan ASEAN para games pada Oktober mendatang Veronika Joyce, Carolina Lamba, The ITV Terima kasih